Intro Para pemirsa sekalian dimanapun anda berada Jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT Sebagai sebuah kesimpulan Bahwa kita selaku hamba-hamba Allah SWT Harus senantiasa mengingat Akan pentingnya kemuliaan kedua orang tua kita Termasuk ibunda kita tercinta Yang telah banyak berjuang dan berjasa untuk kita Bahwa tidak akan pernah seorang anak Mampu membayar jasa kedua orang tua Kecuali dengan bakti dan taatnya mereka kepada kedua orang tuanya Ingatlah selalu bahwa keredoan itu ada dan dipunyai oleh mereka Sehingga pada akhirnya kita sebagai anak Insya Allah akan pula memperoleh keredoan Allah SWT Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian Tidak ada manusia yang suci dari dosa Tidak ada manusia yang steril dari kesalahan Maka apabila anak kita kurang soleh atau tidak menyenangkan hati kita Hal yang terbaik adalah jangan menyalahkan mereka dulu Tapi introspeksi diri Lalu kita perbaiki diri Dan jangan suka menyalahkan orang lain Orang yang mulia itu dia lebih senang Melihat dulu apa kekurangan dirinya Apa yang harus kita perbaiki Dan tidak perlu menyalahkan orang lain Dengan cara begitu Semoga sekiranya kita ada kesalahan pada anak-anak kita Kita bisa memperbaiki diri Dan tidak menjadi penyesalan Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa allahu akbar Satu orang ibu Bisa menjaga melahirkan sepuluh orang anak Tetapi sepuluh orang anak Belum tentu bisa menjaga satu orang ibu Itulah yang terkadang kita merinding air mata berlinang Bahkan dilempar ke panti-panti werda seorang ibu Jangan menjadi anak yang durhaka Kalau menjadi keluarga yang Ada empat poin yang membuat happy manusia Tidak lain adalah Ternyata Nanti terjemahnya pada episode berikutnya Yuk kita mengangkat ke dua belah tangan Berdoa dengan khusyuk dan tawatu Wa'afu anaya karim Wa'afu anaya rahim Allahumma soli ala Sayyidina Muhammad Wa ala Ali Muhammad Allahumma asin akibatana fil umuri kulihah Wa ajirna min hijit dunia wa adabil akhirah Ya Allah Maafkan dosa hambamu hari ini Ya Allah Kami terbayang wajah mamah kami Ibu kami Papa kami Orang tua kami yang melahirkan kami Bertaruh antara mati hidup Bersimbah darah mergang nyawa Seakan di depan mata kami ada senyum mamah kami Walaupun ibu kami telah tiada Walaupun ayah kami telah tiada Seakan mamah kami Papa kami Tersenyum di hadapan kami Ya Allah Ya Tuhan kami Jangan jadikan kami anak yang durhaka Kepada kedua orang tua kami Ya Allah Kami sayang istri kami Yang solehah Yang melahirkan anak-anak kami Jangan kami jadikan Seorang suami yang penzolim Zolim kepada istri Juga jangan jadikan istri zolim Pada suami Maafkanlah dosa kedua orang tua kami Maafkanlah dosa kedua orang tua istri kami Sama istri kami punya orang tua Kami pun punya orang tua Ya Allah Jangan kau tumbuhkan kami Hanya di dunia saja Jangan kau kumpulkan kami Hanya di dunia saja Bersama keluarga Istri Suami Ibu Anak Cucu Tolong Ya Allah Kumpulkan kami Sampai di surgamu Ya Allah Ilahi Robi Anta maksudin Wari doka matlubi Kubulkan doa kami Robi Ja'alimu kima Salah Wa minturiati Rabbana Wa takabal doa Rabbana Yang kita dengarkan Mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala Akhir kata Saya Riki Perdana Mohon pamit Mohon maaf kalau ada salah Sampai bertemu kembali Di Cahaya Hati Indonesia berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa